Intro Hai Trippers, ketemu lagi dengan iTrip ID Petilasan Sunan Kalijaga tergolong sebagai wisata religi yang mempunyai nilai sejarah Lahan yang luas itu pernah digunakan untuk menyampaikan dakwah Islam Tentat tersebut juga memiliki beberapa santri yang ingin belajar ilmu agama Keunikan dari petilasan Kalijaga dapat dilihat dari setiap bangunan yang masih ada hingga sekarang Wisatawan pasti terpana ketika mengamati arsitektur bangunan Peninggalan bangunan telah dirawat dengan baik untuk menghormati Sunan Melipir ke area lain terlihat hutan lindung yang dipenuhi kerat Tampak pula dua mata sungai yang melewati petilasan dan menambah kesejukan Berkunjung ke tempat cantik ini memang mampu memberi pengetahuan agama serta pemandangan yang menakjubkan Daya tarik yang dimiliki petilasan Sunan Kalijaga Petilasan Sunan Kalijaga masih kental dengan cerita legenda yang belum banyak diketahui Dahulu tempat ini sering dikenal sebagai Taman Kera Sunan Kalijaga Spot tersebut memang masih dikelilingi hutan rimbun yang dipadati pohon besar pada saat itu Hutan yang begitu luas dijadikan tempat habitat beberapa ekor kera yang berjumlah hingga mencapai puluhan Kera yang hidup di sana diakini sebagai kutukan santri yang tidak taat terhadap Sunan Kalijaga Namun sampai sekarang cerita ini masih belum diketahui secara pasti kebenarannya Para santri yang tinggal di petilasan memang harus patuh terhadap ajaran agama Sunan Sehingga sekarang cerita legenda kera itu dipercaya sebagai hewan kutukan Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota wali Songo yang menyebarkan dakwah agama Islam Petilasan atau pesantren ini menjadi tempat Sunan mengembara dalam mengejarkan agama kepada para santri Ilmu yang diberikan sangat banyak untuk berbuat baik selama hidup Pada saat itu dia juga pernah menimba ilmu agama kepada Datuk Kahfi Petilasan Sunan Kalijaga pernah mendirikan sejumlah bangunan yang masih dijaga dengan baik Area wisata religi itu diketahui mencapai luas 20 ribu meter persegi yang dipadati sejumlah bangunan kuno Para tamu bisa melihat peninggalan Sunan mulai dari sumur kuno, makam, hingga masjid yang berdiri kokoh dengan kubah yang sangat bagus Alamat Lokasi Petilasan Sunan Kalijaga Petilasan Sunan Kalijaga berada di Jalan Bakti Abri, Jerbon, Jawa Barat Wisata religi itu dekat dengan pemukiman penduduk dan poros jalan yang mudah ditemui Jika dari kota Jerbon dibutuhkan jarak 5 km yang masih bisa dijangkau sejarah muda Wisata kawan jangan sampai salah membaca papan petunjuk karena sebenarnya jalur sudah strategis Masuk ke kawasan jalan si jarak yang tepat di tengah kota Jerbon memang membuat perjalanan semakin cepat Ruta itu akan mengarahkan Anda menuju jalan Kesambi yang menawarkan kepadatan hirup pikup kota Lewati jalan angkasa raya dan belok ke arah jalan Pramuka Jika sudah melintas ruta ini Anda dapat menelusuri jalan menuju Petilasan Sunan Aktivitas yang menarik dilakukan di Petilasan Sunan Kalijaga Petilasan Sunan Kalijaga memiliki masjid yang dibangun sejak zaman berdirinya tempat ini Pada masjid tersebut pengunjung bisa melakukan ibadah dan belajar ilmu agama Anda diharapkan memakai pakaian yang sopan selama ada di dalam masjid Selain itu pelancong juga dapat melihat arsitektur masjid yang menawarkan bangunan menari Petilasan Sunan Kalijaga tampak menyuguhkan spot luas hingga ribuan meter Traveler yang ingin menemukan bangunan unik di dalam petilasan perlu menelusuri dengan jalan kaki Setiap area masih menyimpan bangunan kuno yang tetap dilestarikan Bangunan ini menjadi simbol dakwah Sunan yang telah ada sejak dahulu kala ketika penyebaran agama Sudut wisata yang dipadati, tempat ibadah, serta penyampaian ilmu agama menyediakan arsitektur yang estetik Setiap sisi dari bangunan kerap menarik perhatian yang membuat sebagian orang sengaja berfoto di sana Monyet yang berkeliaran di hutan lindung dekat petilasan juga menarik di potret karena menggambarkan suasana yang masih sangat natural Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Petilasan Sunan Kalijaga masih dijadikan sebagai wisata religi sampai sekarang dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan setiap damu Masjid yang bersih untuk tempat ibadah pengunjung ada di dalam petilasan Tempat ibadah telah memiliki sepat budu dan dekat toilet Pintu masuk dekat dengan tempat parkir dan tulisan yang mencakup informasi mengenai petilasan Semua kendaraan yang datang pada saat jam buka sampai tutup bisa diparkir pada tempat ini Sepat bangunan kuno mulai dari sumur hingga makam tersedia untuk mengenang sunat Tripals boleh melipir ke spot bangunan untuk mengamati dari dekat Dan itulah tulasan-tulasan yang memiliki tempat religi dan bersejarah Meskipun tempat tersebut sudah ada sejak lama namun masih tetap terlihat bagus Maka dari itu jangan lupa membawa kamera untuk memotret bangunan kuno peninggalan Sunan Kalijaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!